Tuhan, karuniakanlah kepada kami semuanya, roh pengertian, supaya kami mengerti maumu dalam hidup ini. Karena sungguh Tuhan, kami banyak yang belum menikmati kasih karuniamu, belum merasakan bagaimana dapat mengagumi engkau. Dapat mengerasakan besarnya pengorbananmu. Maka dari itu Tuhan, karuniakanlah kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat mengerti, merasakan, mengalami, dan kami boleh setia dan menghormati engkau, merindukan engkau. Karena kami sadar, di luar engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, Bapak menyampaikan apa yang engkau mau, tapi semuanya ini hanya bergantung kepadamu. Supaya tiap-tiap pribadi dapat mengerti, menerima apa yang engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silahkan duduk. Hari-hari ini, Saudara, Saya sangat merasakan bagaimana Tuhan itu menyayangi kita. Tapi masalahnya itu sampai saya itu bisa merasakan Tuhan itu bahasa Jawanya itu sampai geregeten. Saya yakin sebagian besar enggak tahu bahasa ini. Betul tak? Eh? Ya aku orang Jawa ngerti. Ya orang sini enggak ngerti. Jadi geregeten itu jadi bagaimana ya? Eh? Apa? Bukan-bukan gemes. Kalau gemes itu kan. Eh? Sama gemes. Wah. Enggak, enggak, enggak. Maksudnya itu gini loh. Dia mau kepingin kamu melakukan, tapi tidak bisa. Tapi kalau geregeten itu terus di saatnya gemes itu ada kekeselan. Enggak boleh. Tuhan ini enggak gitu. Tuhan ini geregeten tapi dia sedih. Ngerti? Beda tuh. Kalau geregeten dengan artinya gemes lain. Karena gemes itu ada artinya Tuhan ini jengkel. Ngerti? Tapi tidak. Tuhan itu sedih. Karena dia maunya itu kamu selamat. Tapi kenyataan itu yang nanti selamat itu cuma sedikit. Itu yang menyebabkan. Beberapa hari itu saya doa-doa. Maka dari itu hari ini kita harus benar-benar menyadari. Contohnya kami tadi, kita tadi nyanyi. Kami mengagumi engkau. Kami mengagumi engkau. Coba direnungkan. Sampai di mana kamu itu bisa mengagumi Tuhan. Nanti kamu nyanyi itu kan enggak. Kamu enggak terasa apa-apa. Betul enggak? Jujur saja. Kamu nyanyi tadi, kamu terasa apa? Enggak terasa apa-apa. Ya biasa lah. Karena apa? Karena kamu belum mengalami. Kamu bisa mengagumi. Contohnya ini saya alami sendiri. Kalau kamu itu mengalami jalan pertolongan Tuhan yang manusia tidak dapat berikan. Dan kamu mengalami satu pengalaman atau penderitaan yang tidak ada jalan keluar. Akhirnya, karena tidak ada jalan keluar, kamu kan teriak sama Tuhan. Dan Tuhan turun tangan yang manusia tidak bisa melakukan. Atau manusia sudah melakukan sekalipun, tapi tidak ada hasil. Baru di situ kamu bisa melihat Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Dan kamu bisa mengatakan, aku bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan, ucapkan syukur dalam segala perkara. Mengapa? Karena di situ letaknya, di mana kamu itu benar-benar mengalami Tuhanmu itu luar biasa. Satu. Kedua, kamu baru bisa mengalami dan mengatakan, Benar-benar mengalami Tuhan, di luar engkau aku tidak bisa apa-apa. Ayo. Coba berapa dari apa-apa antara kita yang sudah mengalami seperti itu? Saya yakin tidak banyak. Kenapa? Karena kalau kamu mengalami seperti itu, harus mengalami satu peristiwa atau keadaan, semamanya mengenai penyakit, sampai kamu hanya jalannya mati atau Tuhan bertindak. Yang kedua, orang pengusaha. Sampai habis-habisan, hampir sampai akhirnya terancam mati. Atau yang lain-lain masih banyaklah. Dan hal seperti itu, itu hanya bisa kalau saudara berharap kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berharap pada Tuhan, pasti tidak akan mengalami seperti itu. Kenapa? Karena kita ini terus terang, saudara. Adalah turunan orang yang mengasih diri kita sendiri, dan itu adalah kesombongan. Ini yang sulit sekali untuk kita bisa mengerti. Untuk kita bisa mengerti pribadi kita, kita harus belajar dari firman Tuhan, dari banyak mengenal akan Tuhanmu Yesus. Karena berapa hari ini saya merenungkan, saya memikirkan, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat dekat sekali. dan saya yakin saudara tidak ada satu pun yang kepingin ketinggalan. Betul tidak? Hah? Sekarang saya tanya, kalau kamu tidak kepingin ketinggalan, itu kehedakmu atau keendak Bapak? Kehidakmu atau keendaki Bapak? Eh? Dua-duanya? Nah, itu orang yang takut ditegor, mau menyelamatkan dirinya. Saudara tahu? Kenapa saudara kok takut ditinggal? Hah? Kok takut neraka? Itu alasan. Takut menderita. Betul tidak? Nah, ya. Padahal Alkitab ngomong apa? Di dalam dunia, kamu menderita. Tapi percayalah, bahwa aku Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Ayo. Berarti kalau kamu takut ditinggal, dasarnya takut menderita, kamu itu sebetulnya orang percaya apa enggak? Nah, itu baik. Ini ngerti. Maka dari itu, saudara, saya itu terus tanggah hari-hari ini sampai, kenapa ya Tuhan? Lalu Tuhan itu ngajar saya, setiap malam itu dia ngajar, dia mengatakan, aku rindu, tapi anak-anakku tidak dapat mengerti dan melakukan apa yang aku mau. maka dari itu, saudara, saya baru-baru hari-hari ini itu merenung terus. Kita ini membuat Bahtera, itu dimulaikan 2005. Desember itu baru pertama kali. dan pada waktu kita kumpul di Holy Stadium itu, gedung Holy Stadium pun belum jadi. Korsinya aja belum ada. Saudara kan enggak tahu, itu AC pun datangnya itu kurang kira-kira berapa hari. sebelumnya juga belum ada. Dan duduknya juga di lantai semua, korsi belum ada. Korsinya itu disubang setelah kebaktian itu. Jadi disubangnya itu karena tahu loh kok enggak ada korsi nih. Semua duduk di lantai. Dan kita pun enggak pernah mengumumkan siapa yang terbeban untuk ngasih korsi. Enggak ada lah. Enggak ada. Pak kalau diumumkan gitu, kira-kira yang terbeban banyak enggak? Banyak. Tapi memberinya sedikit. Tapi kalau enggak diumumkan, justru memberinya banyak. Karena Tuhan menggerakkan hati orang yang hatinya ini yang mau melakukan dan nurut kepada Tuhan. Ngerti saudara? Nah, rahasia-rahasia seperti ini pun yang kita itu terus terang belum ngalami. Karena apa? Karena kalau Tuhan itu nyuruh menggerakkan hati seseorang, itu selalu di luar kemampuan kita. itu yang yang susah. Makanya saya diajar Tuhan itu, coba saudara perhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua, gelinding baik. Lihatlah. Yang ketiga, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Dan yang keempat, mengucap syukur. Ngerti saudara? Dan itu ternyata itu kuncinya semua. Saya sendiri enggak ngerti saudara. Jangan saudara kira kalau saya itu diajar Tuhan dengan kata-kata itu. Itu saya ngerti. Enggak. Saya tidak mengerti hanya Tuhan bilang, kamu harus begini. Saya bilang, lihat caranya bagaimana. Jalani aja. Dan kamu beritahukan kepada dirimu bahwa kamu percayalah kepadaku lakukan apa yang aku katakan. Ngerti saudara? Dan ternyata itu benar-benar kuncinya. Sama saya pun pernah mengatakan kepada Tuhan, kenapa kalau baru sekarang di hari itu waku sudah hampir selesai? Tuhan bilang, karena kedegilan hati dan keadaan daging dan jiwa kita yang tidak gampang nurut. Padahal dari permulaan Tuhan sudah selalu berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tapi ternyata kan susah toh rendah hati itu. Rendah hati itu gampang atau susah? tapi kamu menjawab itu baik. Susah-susah gampang. Kalau kamu melekat sama Yesus, baru bisa. Kalau kamu tidak melekat kepada Yesus, tidak akan ada orang yang bisa rendah hati. karena apa? Karena di samping Tuhan itu ada setan yang tidak pernah mau engkau itu melakukan firman Tuhan dan masuk surga. Maka dari itu kita belajar coba. Kenapa kedatangan Tuhan sudah dekat? Kita ini kenapa kok pada waktu tahun 2005 itu Tuhan mengatakan bikin bahtera. Saya bilang lo kok maksudnya bikin bahtera itu bagaimana? Bikin saja. Karena kedatanganku seperti zaman enum. Saya tahu tapi untuk membuat bahtera dengan cara yang seperti yang sekarang sampai kita ini sudah hampir selesai saya tidak pernah mengerti dan bayangin. Hanya pertama Tuhan bilang bikin bahtera. Lah aku bilang bagaimana caranya? Udah kamu bikin saja dulu ini selangkah selangkah dia tidak pernah bicara belakang Anu itu panjang 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 enggak hanya satu langkah di depan terus kemudian nanti baru satu langkah di depan lagi tambah lagi sampai sekarang ini sudah enam tahun setengah Desember nanti itu adalah tujuh tahun dan Ibu Iin mengatakan ingat ini hari raya ini kita itu mencapai satu puncak yang akan akhir setelah ini bisa menyelesaikan nanti turun sedikit baru puncak yang terakhir itu Desember jadi baru saya renungkan saya saya doakan maksud itu Tuhan lalu Tuhan mengatakan kamu sudah sampai sekarang di puncak yang hampir terakhir itu ya tapi kan belum sampai yang puncak yang terakhir nanti Desember Tuhan mengatakan gitu Saudara saya terus terang jujur mengatakan apa apakah kami mampu Tuhan untuk dapat selesai menyelesaikan puncak akhir ngerti Saudara karena apa karena saya menyadari untuk bisa sampai ke situ kalau enggak engkau Tuhan enggak ada yang mampu karena banyak perkara yang kita itu diselewengkan sama si kuasa gelap ini dengan cara yang bagaimana ini yang saya ingin ajak saudara ber bicara dan merenungkan dan saudara pun harus berdoa kita kita tidak boleh takut ditinggal nanti rapture sebab kita itu percaya Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa jadi sebetulnya yang ditinggal itu ada dua kemungkinan yang satu ditinggal karena diselewengkan setan dan dia tidak mau berubah dan dia harus membayar di keselamatan dan masuk surga melalui jadi martir kalau jadi martir saya katakan berarti saudara harus bayar dengan apa mati sahit jadi nanti umpamanya yang ditinggal nah umpamanya terus aneh ayah mulai datang sebab mengenai kedatangan Tuhan ini ada beberapa versi nah kenapa sih Tuhan kok aneh-aneh padahal yang dipakai itu semua Tuhan betul tidak tapi kenapa kok versinya banyak ayo kenapa kok versinya banyak ada yang mengatakan gini penderitaan dulu baru nanti Tuhan datang ada yang mengatakan Tuhan datang dulu baru penderitaan ada lagi versinya satu lagi tidak usah penderitaan kita sudah bayar hari demi hari ada jadi jadi lalu apa yang kita harus tanggapi terhadap kejadian terhadap pengajaran terhadap versi tentang kedatangan Tuhan nah saudara banyak yang memikir pakai pikiranmu sendiri maka dari itu jalan satu-satunya untuk saudara bisa mengatasi semuanya itu adalah kalau kamu bergaul karib sama roh kudus sebab yang tahu kejadiannya nanti itu roh kudus saudara dan saya tidak akan tahu dan Alkitab sudah mengajar ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri kamu akan diajar oleh dia dalam seluruh kebenaran jadi kalau saudara terfokus kepada pelajaran atau kata-kata hamba-hamba Tuhan itu saudara akan terjebak karena pikiranmu yang menguasai bukan iman dan percayam ngerti tidak ngerti jelas jadi saudara harus pada roh kudus Tuhan sendiri karena apa karena apa yang akan terjadi nanti di dalam rejur dikatakan aku datang seperti pencuri atau kedua tidak ada yang tahu malekat pun tidak tahu hamba manusia tidak tahu bahkan Yesus Tuhan sendiri pun belum tahu bukan tidak tahu belum tahu nah belakang lain ini ada satu pernyataan daripada Tuhan terhadap orang-orang makanya kita kalau dapat pernyataan pernyataan itu jangan anggap sepilih kita kerap kali kalau ada hamba Tuhan yang ngomong siapa yang kita senang kamu percaya betul betul orang-orang itu sudah disiarkan oh itu sesat banyak yang aneh-aneh kamu percaya pada nah tidak percaya kamu tidak sadar bahwa kamu itu diajak didorong sama setan untuk keluar daripada jalur yang Tuhan kehendaki padahal saudara engkau perhatikan Alkitab Kayafas Kayafas itu kan imam yang menyalipkan Yesus betul tapi pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap dia bernubuat enggak dipakai Tuhan bernubuat lebih baik satu orang mati untuk seluruh dunia daripada orang Israel nanti diambil alih oleh orang rumah bayangin saudara jadi saudara tidak boleh menilai dari sudut yang saudara seneng atau enggak tapi nilailah semuanya itu balikan kepada Tuhan sebab setan pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemauannya Tuhan karena apa setan pun asalnya daripada malekat terang asalnya maka dari itu kita itu harus belajar fokus kepada Tuhan seperti yang kamu nyanyikan tadi loh hanya engkau Tuhan hanya engkau tidak yang lain tapi kita untuk hanya engkau itu tidak bisa karena apa kita hidup di dalam dunia daging dunia jiwa dan dunia roh sedang kalau kita mengatakan hanya engkau hanya engkau itu dunia roh ini yang susah diterima maka dari itu saudara kita itu tidak perlu tidak perlu takut ditinggal itu urusannya Tuhan sebab kalau Tuhan lihat oh kamu harus perlu aku butuh orang seperti kamu untuk apa untuk ditinggal untuk jadi saksi untuk jadi kemuliaan nama Tuhan oke kalau Tuhan yang manggil kita pasti diberikan kemampuan kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara itu ngerti jadi saudara itu tinggal percaya jangan sampai kamu itu mengalami apa itu dengan caramu sendiri ini yang menyebabkan nanti banyak anak-anak Tuhan yang tertinggal dan yang tertinggal karena gara-gara kurang percaya itu harus bayar dengan mati syahid kalau kamu tertinggal karena kehendak Bapak kehendak Tuhan Yesus tidak masalah karena apa karena kamu akan diberi kekuatan kemampuan untuk mati bukan dalam masalah justru tidak mati ngerti hal ini itu saya alami sendiri dalam hidup dengan Tuhan Tuhan mengatakan kalau kamu sayang nyawa kamu akan pinter loh sebetulnya aku bisa ngerti kalau kamu sayang nyawa kamu bakal tapi kenyataannya bisa tidak tidak sayang nyawa ini susah susah gampang tidak bisa kalau tidak dikarunia itu ngerti saudara semuanya itu makanya sampai akhirnya Tuhan saya itu saya berapa hari ini mengatakan aku itu tidak bisa hidup di luar engkau kalau aku hidup di luar engkau selalu salah jalan karena pikiran kita selalu cari jalan sendiri dan jalan kita itu selalu mengasih diri sendiri jadi itu sayang nyawa apa tidak sayang kita tidak sadar bahwa apa yang saudara selama ini lakukan itu adalah sayang nyawa takut ditinggal betul itu sayang nyawa jadi kita itu kerap kali tidak bisa ngerti sampai saya itu terus terang jujur sampai melihat Tuhan itu aduh ini anak-anak kasih sayang sehingga nanti kalau ada rapture itu banyak yang ketinggalan lalu Tuhan mengatakan ingatkan ingatkan aku bilang aku sudah ingatkan tapi tidak bakal bisa masuk kalau tidak engkau sendiri yang turun tangan saya bilang kenapa ini bukan hal yang gampang karena orang itu mengasih diri sendiri betul itu maka dari itu saudara kita harus ingat-ingat sebab di dalam masa-masa seperti sekarang ini terus terang jujur cobaan atau tipuan atau dorongan dari setan itu sangat-sangat menyesat yang kita tidak sadar ini contohnya kita sendiri hamba-hamba Tuhan ini di dalam situasi seperti ini malah Tuhan menyuruh akung bikin rumah sakit bikin rumah apa yang biayanya itu sampai hampir triliun itu kalau saya pikir halo Tuhan engkau sebentar lagi dateng mau suruh bikin kayak gini buat apa betul tak demikian juga anak-anak anak-anak sekolah BP sendiri kerap kali ngomong kamu sekolah yang sungguhan buat apa kok Tuhan mau dateng waduh aku bilang kelihatannya kan sederhana tapi itu memang pikiran kita semua sebelahnya satu lagi bilang gini justru Tuhan mau dateng kita harus kerja giat kejar semaksimal mungkin nah itu kan anunya iin toh apa anjurannya giat jangan males ayo giat loh tapi diterimanya giat apa giat cari duit ayo betul tak terus giat apa abung terus giat apa mikir nanti kalau ini kejadian ini bagaimana ini bagaimana hidup ayo jadinya bertentangan dah itulah ulah setan lalu bagaimana kita harus menanggapi kayak gitu santai saja saya bilang yang kamu disuruh bikin roba sakit bikin kerjakan semaksimal mungkin karena firman Tuhan berkata kalau aku nanti datang ada yang sedang bekerja oh jadi yang kerja ya kerja lah tapi yang tidak boleh apa terlalu fokus kepada itu sehingga kita tidak tertuju kepada Tuhan gampang susah 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 itu sebab kalau gampang itu bukan menuju surga menuju neraka itu gampang makanya rombongan ke neraka itu ada jutaan tapi yang masuk surga cuma orang anu tertentu makanya orang yang tiap hari masuk ke jalan ke neraka itu jutaan jangan saudara kira itu setiap hari di dunia ini yang mati itu jutaan setiap hari tapi yang masuk surga cuma sekedar ratusan bayangin berapa kecilnya maka dari itu bapak ini alah bapak kita itu sedang melihat sebab dia sebetulnya tidak menginginkan orang binasa tapi lihat begitu bingung dia jangan mengkira Tuhan tidak bingung Tuhan tidak bisa bingung karena dia maha kuasa dia tidak bingung tapi bingungnya gini kalau ditunda yang mati berapa juta kalau dipercepat yang berapa yang masuk surga ini masalahnya bingung dia makanya sampai sekarang belum menetapkan tetapi Alkitab berkata ini kata-kata Tuhan Yesus kalau tidak dipersingkat tidak ada orang yang selamat nah jadi bingung tidak mau dipercepat ini anak-anaknya yang jadi Kristen Belonisa karena tertipu kalau tidak dipercepat tidak ada sing selamat jadi bingung tidak maka dari itu saudara tidak ada jalan lain kalau engkau tidak mengerti dan kamu kembali dengan kamu mendahulukan Tuhan maka semua masalahmu selesai dengan sendirinya itu Tuhan itu cara Tuhan tidak bisa masuk akal karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita saya mengalami sendiri kenapa saya ini sebetulnya minta sama Tuhan dan beracara dengan Tuhan umur 60 selesai dan saya sudah menyelesaikan semua tapi Tuhan mengatakan aku masih punya acara apa aku mau pakai kamu aku bilang Tuhan aku tidak bisa apa-apa tapi Tuhan malah menyatakan aku cari orang belum ada yang model kayak kamu aku bilang modelnya apa nekatmu itu beranimu nyerah kepadaku itu yang menyebabkan aku mencari orang ditunda 10 persen 66 60 selesai tunda lagi aku mau mencapai engkau umur raja-raja padahal sebetulnya saya itu punya jatah sampai ke umur raja-raja enggak enggak karena bahkan fisik saya sekalipun tidak menunjang makanya saya kena serangan jantung 4 kali jangan kira saya kena serangan jantung itu sekali dua kali dan saya bisa cerita kena serangan jantung pertama bagaimana kedua bagaimana ketiga pasti out makanya teman saya di Semarang begini teman baik ini apa Tuhan lagi wah aku kena serangan jantung pertama oh terus baik baik bisa tertolong aku bilang kamu hati-hati sebab kena serangan jantung yang kedua masih bisa tertolong tapi serangan jantung ketiga tidak ada jalan mesti out mati jadi tidak bisa hidup oh kalau Tuhan yang mau bisa kalau Tuhan yang tidak mau tidak bisa itu itu karena hukum alam dan medis memang begitu dan saya ngalami benar dia kena serangan jantung yang kedua sudah mulai lumpuh aku bilang ingat kena serangan jantung ketiga out dia bilang ya jangan gitu dong bagaimana tidak ada jalan lain kecuali mengucap syukur kalau out itu sudah untung kenapa out malah untung karena Tuhan tahu kamu tidak akan sanggup jadi lebih baik mati sekarang daripada nanti akhirnya mati juga karena ya bagaimanapun juga karena dia orang ada ya berusaha cari jalan pakai dokter pakai apa jantung dia apa-apain tetap mati juga saya ya mati jangan dikira saya tidak mati kalau serangan ketiga mati saya pun mati makanya saya bilang mati nanti ketemu Tuhan nah kalau Tuhan mengatakan kamu harus balik baru kita dibarui baru saya juga pada waktu itu ketemu Tuhan Tuhan bilang kini aku mau balik aku bilang aku pengen pulang Tuhan bilang aku masih punya rencana dalam hidupmu aku mau pakai jantungku berhenti ya itu hukum alam itu biasa lah Tuhan bilang aku aku bilang ya buat apa sudah berhenti aku bilang itu gak bisa aku mau terus bagaimana kamu lihat cuma dilempar satu sinar masuk ke jantung beledak saya lihat beledak jantungnya tak pikir beledak malah hampir kayak di bom kok malah sempurna lalu duduk duduk lalu aku bilang loh kok hidup iya karena aku mau sudah sana masuk lagi aku mau pengen pulang sudah masuk masuk dilempar masuk bangun ngerti saya ngalami semua kalau kamu gak sayang nyawa justru dapet nyawa lah untuk tidak sayang nyawa itu susah karena apa kita masih hidup di dunia itu sama aja untuk gak sayang duit susah untuk tidak anu apa bikin deposito karena masa depan ya susah tapi Tuhan maunya gitu kalau kamu tidak ngalami gak bisa maka dari itu kita harus belajar jangan takut ditinggal jangan takut untuk pulang lebih dahulu jadi harap kali kan gini kalau kamu menghadapi masalah sudah ketakutan bagaimana pak ini keadaan ini lebih baik saya mati loh saya bilang kalau kamu mati sekarang itu karena kamu putus asa iya tapi seandain nanti ini masalah bisa diatasi bagaimana ya jangan mati dulu aku bilang gitu itu kan ngatur Tuhan saya itu tiap hari itu dapetnya counseling itu dari tadi barusan dari Australia kemudian dari mana semua sama dia cerai sama suaminya karena apa suaminya diusir karena apa tidak berpendidikan dia perempuan berpendidikan dia turut ke luar negeri juga karena dia yang bisa akhirnya suaminya diusir setelah diusir dikira sekarang 4 tahun dia kepengen suaminya balik suaminya sudah hidup dengan orang lain kumpul kebu tapi baik masih tiap hari datang untuk nyangan naik 7 tahun ngantar sekolah mandiin memberi makan tapi kalau balik sama dia sudah tolak benci tapi kok mau datang ngerawat tanah itu kan sudah hal yang istimewa bagus terus dia bilang pak aku sekarang sudah bertobat bisa enggak balik lagi aku bilang bisa kalau kamu mau rendah hati rendah diri dia datang sapa dia datang layani sampai dia nanti hatinya tergerak apa mungkin mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tapi kalau dia suamimu belum bertobat tidak mungkin sebab mengampuni itu kalau enggak dapat anugerah dari Tuhan enggak bisa ngerti saudara semua itu adalah anugerah maka dari itu kita harus menyadari kita tidak boleh takut menghadapi apapun yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan kita ditinggal kalau itu kehendak Tuhan jangan takut hadapi semua dengan pengucapan syukur yakin hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan kalau kamu ditinggal contohnya agung iin itu nanti ditinggal aku bilang gung kamu enak jangan enak enak gue bakal ditinggal dia bilang waduh aku ya takut tinggal tinggal kenapa karena Tuhan punya rencana gue mesti jadi saksi lebih iin panglima perang peperangan belum selesai mati mesti tinggal Tuhan datang tapi kamu sudah diubah jadi ditinggal pun kamu sudah pakai tubuh baru mualah luar biasa bisa ada disini saat yang tentu bisa di Semarang bisa di Surabaya asik asik jadi jangan takut kalau memang ditinggal tinggallah asal itu kehendaknya Tuhan tapi itu saya alami sendiri mati ya Tuhan bilang jangan mati aku butuh saya tanya gak bisa apa-apa itu saya ditabrak ya mau mati sampai dokter bilang gak mungkin orang kayak gini mau hidup utaknya miring aku bilang ya memang miring tak lihat ya miring memang miring jika milih bagaimana mengembalikannya gak bisa bentar lagi mati lah bagaimana supaya tergantung daripada Tuhan tiga hari keletak balik di foto lagi lah sudah balik nah cuma tiga hari bagi Tuhan sedetik keletak berapa bulan yang lalu juga saya sudah harus mati Tuhan bilang jangan dulu aku mau nah ini saudara pikir kalau saya cerita gini ini saudara pikir wah apa yu saya enak dapat suara Tuhan siapa bilang saya bilang saya pun sama dengan Anda tidak tahu ini aku ini aku tahu Tuhan ini sudah waktunya aku sudah harus mati tapi aku percaya rencanamu yang harus terjadi paksakan sebab ada masa-masa dimana saudara itu di dalam percaya kepada Tuhan ngelinding ada masa dimana seolah-olah Tuhan tidak bertindak diam masa seperti itulah yang menetapkan dimana kamu berkata paksakan keedakmu aku percaya apapun baik itu percaya tapi kalau engkau mengatakan aku mesti gini Tuhan aku mesti punya gini malah mati sebab kamu tidak menurut Tuhan tapi menurut hidup pikiranmu sendiri itu yang Tuhan tidak mau maka dari itu percaya ngelinding kemudian paksakan itu ada periodenya masa itu harus kita lalui tidak tidak bisa lalu bilang jangan kuat Tuhan tidak bisa malah kamu mengatakan aku tidak kuat malah ditunda suruh tambah lama tapi kalau kamu mengucap syukur punya pikiran perting yang saya alami tambah cepat tambah baik makanya kalau ada orang counseling pak saya ini kena kanker terus menurut dokter berapa bulan 6 bulan ya cuma 6 bulan lumayan bayangin saudara makanya banyak orang takut sama counseling pak Yusa itu bahasanya itu bahasanya Yusuf Warnina vulgar aku bilang vulgar itu apa toh vulgar itu kan orang kasar terus belak belakan memang aku orangnya gitu aku bisa apa ya jujur itu tanya bagaimana pak saya kamu tinggal pilih cuma 6 bulan lumayan kamu tinggal pilih mau rawat dokter di chemo atau nikmati di dunia kalau nikmati bagaimana pak ya makan apa aja di surga rano babi lumayan tuh buat apa makan aja disini gue seneng babi makan kambing makan aja loh tapi kan kolesterol apa di surga rano kolesterol ngapain jadi malah cepat malah baik nah ini nurut ini berani karena di dipikir-pikir ya memang bener cuma 6 bulan ngapain susah-susah di chemo rambutnya brodol lalu perempuan lagi ya nanti makan susah karena kalau habis di chemo itu susah peni nurut dia bilang oh ya gitu ya pak lah terus hari-hari ngapain baca alkitab ngucap syukur pergi persekutuan dengeri verman 6 bulannya lumayan nikmati aja seneng pergi nikmati dinekmati dalam waktu 2 bulan naik 5 kilo oh ini laki ini lumayan ya perempuan lagi 5 kilo berlaku kok jadi gedut pak dan dan enggak cuma gitu ini tangan sudah mulai lumpuh dia tanya pak kok tanganku sudah mulai enggak bisa digerain loh itu tandanya kankernya sudah jalar loh betul enggak loh apanya yang saya katakan bener dah ya toh ya memang jalar toh kalau jalar itu nanti kalau sudah sampai ke otak game jadi lu cepet toh aku minuh mungkin enggak usah sampai 6 bulan kan lumayan aku minuh daripada menderita harus gitu ya pak iya udahlah kamu bilang 6 bulan lah selesai tapi aku mau menikmati wah setelah dia bilang terus aku harus ngapain ya ngucap syokor enggak bisa digerakan ya terima kasih Tuhan jadi tambah cepat jangan ngamuk dalam namanya usaha tengkingi ngapain oh gitu jadi terus ya 4 bulan dia bilang nah sekarang sudah tambah ini pak kanan kiri malah bener lebih cepat lebih cepat cepat ngucap syokor bulan kelima loh kok pak kok malah hilang semua eh mes Tuhan mau berarti aku hidup hidup nyatanya sampai sekarang masih hidup udah 15 tahun lebih aku bilang loh kok kok bisa hidup anugerah eh sudah ngucap syokor aja berarti Tuhan masih punya maksud hidup tuh kemana dulu dari mana dulu oh medan pak saudaraku ini sudah kanker otak dokter bilang hanya beberapa hari awis tuh ngomongi ampuni jangan ribut ngucap syokor terus eh tiga hari bangun bangun pak sehat dokter sampai bingung loh kok malah sehat terus aku bilang sehat bukan berarti sembuh Tuhan punya maksud cepat suruh beres beres terus dia bilang ternyata ini anu pak suaminya bilang tidak mau aku suah istriku sembuh kenapa dia asuransikan jadi kalau mati dia dapat asuransi gede kurang ajar gak ayo siapa yang pernah kita tahu kalau dalam hatinya ada pikiran itu ngerti makanya sudah jangan terlalu sayang tapi sayang Yesus semuanya bisa diubah terus kemudian laporan lagi terus bagaimana ayah jadi saya bilang sama adik saya perempuan bagaimana kamu nih suamiku mau nih itu ya sudah lah biar aku gak sembuh mati mati tapi kamu mati itu mau masuk neraka apa masuk sorga jadi kalau kamu mau ninggalin harta sama suamimu silahkan supaya dia nanti bisa kawin lagi kamu mati oke tapi kamu jangan bodoh ninggalin masuk neraka betul gak yang penting kamu masuk sorga nah jadinya bagaimana teratau saya sudah saya tugas saya cuma sampai emas itu saya gak mau mikir banyak karena apa karena semuanya itu tergantung dan terletak kepada maunya Tuhan ngerti saudara hidup ini itu sudah saudara itu jangan takut jangan khawatir tapi fokus kepada Yesus tiap hari kamu harus mengatakan apa Tuhan yang aku harus lakukan hari ini sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan datang karena saya ini merasakan sendiri ini nanti Desember itu Bahtera itu 7 tahun saya merasakan begini saya barusan ngomong sama A.L. kelihatannya nanti Desember ini pintu Bahtera ditutup kalau pintu Bahtera ditutup ini banyak yang ketinggalan sungguhan maka dari itu saudara saya sendiri juga wah kalau gitu deh engkau ini mau percepat ada yang dapat pernyataan dari Tuhan sekarang ini malaikatnya sudah berjejer dengan sangga kalah siap untuk meniup sangga kalah Tuhan Yesus datang tinggal tunggu komando Bapak saya teringat pada waktu dokter Hindrawan itu kena kanker dia pergi ke Jerman terus kemudian kankernya itu sama dokter Jerman dicariin tiga bulan enggak ketemu dikatakan gini enggak ada tapi lucunya apa si dokternya sendiri berkata aku merasa ada bingung karena dia dokter spesialis penyakit kelamin dan dalam dan waktu dia ngomong gitu diperiksa lagi cari lagi ketemu ada di dalam hati terbungkus oleh lemah sehingga sewaktu-waktu keluar sewaktu tidak nah kemudian sama spesialis sana dipotong sepertiga dipotong sepertiga dokternya bilang gini udah aman paling gak minimal tiga empat tahun lagi dicek lagi sudah ada lagi Pak Belun ngerti sapi saya itu sedang tersekolah iin iin pada waktu masih sekolah Tuhan pagi-pagi bilang gini kamu mampir tempat dendrawan persis rumahnya itu di riau saya mampir suruh apa Tuhan beritahukan ya jadi gak ngasih tau ini 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 enggak cuma mampir ngapain beritahukan sampai sana duduk saya bilang ketok aku mau ketemu sama Indrawan oh ya itu Bapak Indrawan duduk di sana dia sudah bersaksi dimana-mana karena dia ketua full gospel bahwa dia mendapatkan kesembuhan dan anugerah Tuhan lucu gak hari itu langsung duduk saya bilang Tuhan bilang beritahukan apa kalau kamu ragu-ragu dan tidak percaya umur cuma tiga bulan bayangin kira-kira kalau gak orang vulgar berani gak ngomong gitu gak berani saudara satu sungkan kedua kalau kita mikir ya Tuhan dia sendiri dokter spesialis aku dokter gigi apa hubungannya aku waktu denger gitu aku ya syok kaget juga dokternya sendiri bilang minimal tiga empat tahun ini kok Tuhan bilang tiga bulan Tuhan yang bener udah tugasmu kan cuma nyampein itu bukan urusanmu ya sudah aku bilang dengar sudah ya nangis dia ya betul aku ini ragu-ragu terus cepat bertobat jangan ragu-ragu percaya mati besok pun lebih untung pulang saya pulang saudara tahu tiga bulan tiga bulan lebih kurang sedikit masuk rumah sakit di kebonjati sudah jeblos kankernya sudah keluar dari perung saudara tahu belum tiga bulan sudah jeblos terus kemudian saya pergi ke mesong tempat ahim saya ketemu besan saya mamai siapa ael eh kok mamai mae mamai udah ada mamai pada waktu saya hidup terus dia bilang Pak Yusak yuk pergi ke kebonjati ngapain doa buat senderawan saya bilang gak mau kira-kira besan saya marah apa enggak marah ini sampai Tuhan diajak doa kok namamu aku bilang senderawan hari ini pulang malah dia bilang kok malah ngutuki bayangin terus saya bilang tadi pagi saya jam lima sembayang saya sedang sembayang sama istri saya senderawan itu dateng saya sedang mau sembayang Tuhan eh senderawannya dateng aku dalam penglihatan itu gini loh kok dateng ngapain jadi aku bilang Tuhan itu gak terus sembayang malah ngomong ngapain kok dateng sini aku hari ini pulang Yusa kenapa sudah Tuhan bilang waktunya sudah habis kamu harus pulang eh sudah sama jalan sampai di surga ketemu saya ngomongi gitu jadi pada waktu di tempat mesong itu dia dia sembayang aku bilang kamu pergi ke kebonjati tungguin senderawan hari ini dia pulang mengumel dia mengumel dia kan orang GKI sudah percaya model gitu-gitu terus dia ke kebonjati setengah sebelas malam saya sudah tidur saya kalau tidur kan jam sembilan jam delapan kadang-kadang setengah sebelas saya dibel dia bilang apa pak wah saya lihat pak lihat apa malekat berjejer bawa trompet terus Tuhan Yesus datang terus Tuhan berkata tiup tiup trompet 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 hendrawan pulang menghembuskan napas darat dan saya ingat adan pernyataan Tuhan surga ini sudah siap malekat malekat sudah berjejer membawa trompet terompet tinggal tunggu komando Tuhan segera datang maka dari itu bukan berarti lalu saudara punya pikiran kayak cucu saya wih dasar kerja dasar sekolah salah kita selesaikan bagian kita tapi hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan tanya Tuhan setiap hari setiap pagi menghadap Tuhan apa Tuhan hari ini apa yang aku harus lakukan supaya kamu didapati setia tadi kalau Tuhan mau datang nanti yang tahu pertama kali siapa bapak eh yang ngomong tempi demikian dia ngomong Tuhan Yesus tahu roh kudus tahu tapi sebelum Tuhan Yesus menyuruh malekat roh kudus ngasih tahu kita cepat siap rajamu akan datang tapi kalau kamu tidak pernah menghadap dia dia ngomong kamu percaya enggak kamu tahu enggak enggak tahu jangan nanti tanya bapak aku enggak pernah dengar Tuhan ngomong lah itu namanya masih ngatur lagi kamu harus percaya kalau Tuhan ngomong kamu nanti tahu kebab pengalaman saya kalau urgen nanti dibaksa saya itu ngalami Tuhan ngomong secara audible Tuhan ngomong melalui hati Tuhan ngomong melalui pikiran Tuhan ngomong melalui peristiwa ngalami semua tapi kalau keadaan itu urgen sangat Tuhan ngomong itu baik baik ma'adhiba baik suara hati baik pikiran itu kamu tidak bisa bantah dan kamu tergantung sikap hati kalau sikap hatimu itu menantikan Tuhan kamu pasti nurut dengan tidak usah mengerti ngelinding nanti pada waktunya itu yang saya katakan paksakan Tuhan saat seperti itu dipaksa Tuhan untuk kamu harus nurut dan melakukan kalau kamu lakukan kamu nanti akan bersuka cita kenapa kamu paling paling bilang untung aku nurut bukan bila untung aku pekanda untung aku nurut karena dipaksa Tuhan itu maka dari itu siap-siap karena kedatangan Tuhan sudah amat singkat saya baru hitung-hitung sama awal tadi Tuhan bilang satu hari itu seperti seribu tahun jadi kalau satu hari itu berapa jam 24 kali kalau dihitung itu seribu diganti dibagi 24 batang puluh kira-kira 40 tahun terus itu dibagi lagi 24 jam dibagi lagi menit bagi lagi detik betul kira-kira cuma berapa bulan sebab kalau Tuhan malekatnya sudah siap-siap semua itu kan berarti cuma berapa buat sana detik buat kita itu berapa hari kita tidak tahu demikian Bapak bilang sekarang teradat kamu dimana tapi kalau kamu melekat sama Tuhan roh kudus siap tinggal semua karena Alkitab sudah ngomong kalau hal itu datang kamu sedang dikepon jangan pulang ambil baju jangan memikirkan yang adanya di rumah siapkan dirimu ngerti saudara Tuhan mengatakan itu sebab pikiran kita tidak bisa lepas dengan yang di rumah yang apa yang mengikat kita mungkin yang ngikat itu istri anak cucu ah udah urusan lah tinggal semua sendiri sendiri jadi jangan pusing kadari itu ingat masuk surga enggak gandengan tapi kamu berdoa supaya semuanya turut di bawa pulang siapanya yang dibawa pulang dulu ngucap syukur jadi jangan bilang jangan mulang dulu Tuhan nanti sama-sama aja ini kayak AL anak cucu kira nakal Kong sama-sama dong enggak bisa model gitu enggak bisa siapa tahu kamu pulang dulu siapa tahu kamu pulang dulu makanya waktu dia kemarin ke Papua kamu tahu kita itu dibayangin AL kan sampai sembuah yang itu ngotot AL kan sudah dikasih tahu kamu mau dididik di sini atau mau pulang dulu dididik di surga dia tanya sama saya bagaimana Kong serahin Tuhan aja menurut engkau paling baik mana Tuhan jangan ngotot karbu dewe enggak enak susah oh ya sudah lah tapi aku sudah kadung minta itu Kong minta apa dididik di dunia saja dibawah ibu iin ya sudah sana gue mau itu ya perang terus jadi dia mau pergi ke Papua ya emak emak bilang doain dong ini ah dia harus mati di Papua ya matilah itu berarti harus dididik di surga dan di dunia kalau enggak ya nanti hidup aku minum enggak apa-apa malah dia SMS doain masih ada penimbaan masih ada ini orang anu aku bilang biasa malah ngadepi gitu malah baik lebih cepat kira-kira orang punya pikiran gitu itu normal pandah saya yakin saudara bilang saya enggak normal betul berarti kamu normal tapi kalau kamu normal malah enggak normal dia depan Tuhan karena orang kurang per ngerti tidak saudara itu Tuhan ya udah saya harap engkau sadar dan jangan terlambat kalau kamu terlambat harus membayar harga yang amat mahal ngecap syukur dalam segala perkara jadi jangan mengeluh jangan takut jangan khawatir hidup dengan Tuhan penuh dengan suka cita percaya Tuhan mutu Tuhan yang luar biasa amin mari kita berdoa oh ya saya mau bacakan satu ayat sampai cuma baca di dalam wahyu dalam wahyu haleluya wahyu tiga wahyu paling gampang itu ya kitab akhir wahyu tiga wahyu tiga ya jadi saudara perhatikan ini ayat ini bangunlah dan kuat ayat dua judul bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya turutilah itu dan bertobatlah karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadaku ya nah terus kemudian disambung ayatnya angkat 7 8 aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku ngerti saudara jadi kita sadar kita tidak mempunyai kemampuan tapi dihadapan Tuhan sudah dilihat bahwa kita tidak ada yang mampu tapi ucapkan syukur jangan lihat orang lain orang lain punya karunia punya kekuatan mempampuan oke doakan supaya dia pun dapat menyelesaikan bagiannya karena sampai ada waktunya nanti Tuhan sampai berkata di dalam Matius 21 orang menginjil dalam namaku orang membuat mucijat dalam namaku tapi Yesus berkata aku tidak kenal kamu bayangin mengerikan lebih baik kita tidak punya kekuatan tidak seberapa tapi Tuhan mau nolong dan mau menyelamatkan kita amin percayalah yuk haleluyah kita datang kita minta sama Tuhan dipaksa lalu saudara tinggal mengucap syukur Tuhan hambamu sudah sampaikan sekarang tiba waktunya Tuhan bukan bagian hamba tapi adalah bagian mu mengaruniakan kepada kami semua kekuatan kemampuan karena kekuatan kami kemampuan kami adalah karyamu dalam hidup kami hanya engkau Tuhan yang bisa menyelamatkan kami kami di luar engkau tidak bisa berbuat apa-apa kami ingin keluarga kami semua diselamatkan tapi kami tidak tahu caranya yang tahu engkau jalannya pun engkau yang tahu karena tiap pribadi kami itu punya kelemahan kerasan hati kedegilan hati tidak mau rendah hati sombong mau menang sendiri tidak mau mengampuni maka dari itu tolong kami Tuhan supaya kami boleh masuk dalam kerajaan surga hal ini tidak mungkin Tuhan kalau tidak engkau turun tangan sendiri engkau berbicara kepada kami semua pribadi demi pribadi karena engkau yang tahu kelemahan kami kekurangan kami ketidakmampuan kami engkau yang tahu hanya engkau hanya engkau sekian kasihan Tuhan hampuni Tuhan karena kami masih punya keinginan ikatan dengan dunia ini hampuni 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 terima Terima kasih.